Sisi adalah salah satu ikon perempuan terpenting dalam sejarah panjang Austria. Perempuan bernama asli Elisabeth Amalie Eugene ini menikahi kaisar Austria Franz Josef I. Ia kemudian menjadi ratu Austria pada tahun 1854 saat usianya baru 16 tahun. Semasa hidupnya, Sisi terkenal tidak hanya sebagai salah satu perempuan tercantik di Eropa, tapi juga karena keunikan karakternya serta peran politiknya dalam proses penyatuan wilayah Austria dan Hungaria. Untuk mengenang Sisi, pemerintah Austria mendirikan sebuah museum yang menyimpan sekitar 300 koleksi barang milik Sisi di salah satu area istana Hofburg di kota Wina. Sebelum menikah dengan kaisar Austria, Sisi adalah seorang putri dari keluarga bangsawan di Bavaria. Ia lahir pada tanggal 24 Desember 1837. Ayahnya bernama Maximilian bergelar Duke of Bavaria dan ibunya bernama Putri Ludovica yang merupakan anak dari Raja Maximilian I dan Ratu Caroline di Bavaria. Sisi yang lahir di keluarga bangsawan, ternyata hidup dengan kebebasan tanpa aturan ketat seperti halnya keluarga bangsawan lainnya. Ia sering berkuda dan mendaki gunung dengan saudara-saudaranya. Sedangkan di Austria, kaisar bernama Franz Josef I yang berumur 23 tahun sedang mencari istri. Ibu Josef yang bernama Arce Dacis Sophie merupakan kakak dari ibu Sisi. Ia dikatakan sebagai wanita yang keras dan terlalu mengatur anaknya bahkan untuk urusan cinta. Arce Dacis Sophie menginginkan anaknya menikah dengan keponakannya sendiri. Ia akhirnya mengundang adiknya, Putri Ludovica, untuk datang ke kediaman mereka dan menjodohkan Josef dengan anak sulung Putri Ludovica yang bernama Helen. Yang tak lain adalah kakak dari Sisi. Setelah itu, Helen pun pergi bersama ibunya untuk datang memenuhi undangan itu. Namun ternyata, mereka tak pergi berdua saja karena Sisi pun akhirnya ikut untuk menemani kakak dan ibunya. Dalam perjalanan, kabarnya koper mereka hilang. Koper itu berisikan gaun yang telah dipersiapkan untuk dipakai saat bertemu dengan Josef. Dan karena hal itu, mereka akhirnya tidak berganti pakaian dan tetap mengenakan pakaian hitam karena di saat perjalanan mereka sedang berkabung di mana kerabat mereka baru saja meninggal. Perjodohan yang dirancang oleh kedua kakak beradik itu ternyata tak sesuai dengan keinginan mereka di mana Josef malah lebih tertarik kepada Sisi. Akhirnya Sisi dan Josef pun menikah dan dari pernikahan itu, mereka memiliki empat orang anak. Semasa hidupnya, Sisi begitu termasyur di seluruh daratan Eropa sebagai ratu tercantik. Kecantikannya yang begitu legendaris kerap disebut-sebut abadi. Untuk menjaga kecantikannya, Sisi melakukan banyak hal dan menghabiskan banyak waktu untuk perawatannya. Ciri khas permaisuri Elisabeth adalah rambutnya yang tebal dan indah. Untuk perawatan rambut saja, Sisi bisa menghabiskan waktu hingga 3 jam. Ia menyewa penata rambut khusus untuk membersihkan, mengepang, dan memelintir setiap halai rambutnya yang panjang setiap hari. Setiap halai rambut yang rontok harus dikumpulkan dalam sebuah mangkuk perak dan diserahkan kepada sang ratu. Rambut Sisi akan dicuci setiap 2 atau 3 minggu dengan campuran telur mentah, dan pada hari itu ia akan membatalkan segala urusan kerajaannya. Rambut panjang dan tebalnya itu kadang membuat kepalanya menjadi sakit, sehingga pita digunakan untuk mengangkat rambutnya dan mengurangi beban di kepalanya. Biasanya Sisi akan memanfaatkan waktu perawatan rambut tersebut untuk membaca buku-buku berbahasa Hungaria. Ia juga seringkali memakai masker yang terbuat dari stroberi dan daging sapi mentah. Ia juga rajin mandi berendam dengan menggunakan minyak zaitun. Selain itu, Sisi juga berusaha keras menjaga postur tubuhnya agar tetap langsing dan tegak. Ia menjalani diet ketat dengan hanya mengkonsumsi kaldu dari daging tanpa memakan daging tersebut. Di lain waktu, dia akan hidup hanya dengan telur, jeruk, dan susu mentah. Tidak hanya menjalani diet ketat, Sisi juga berolahraga rutin. Ia bahkan memiliki ruang senam khusus yang terletak tak jauh dari kamar tidurnya, lengkap dengan berbagai peralatan gimnastik. Ia juga sering berkuda selama berjam-jam sebagai bagian dari olahraganya. Semua usaha Sisi benar-benar membuahkan hasil. Ia merasa sangat bangga atas pinggangnya yang berukuran 19 inci. Walaupun ia telah melahirkan sebanyak 4 kali. Dengan tinggi badan 173 cm, ia mempertahankan berat badannya sekitar 50 kg hampir sepanjang hidupnya. Karena ia selalu ingin tampil cantik, dikabarkan bahwa Sisi tak ingin wajahnya dilukis setelah dia berusia 30 tahun. Dia menginginkan bahwa wajahnya yang tersebar di publik adalah ketika ia masih cantik dan muda. Para wartawan harus berusaha keras untuk bisa mengambil potret sang ratu yang selalu berusaha menutupi wajahnya dengan sapu tangan ataupun kipas. Di tahun-tahun terakhir hidupnya, Sisi bahkan menjadi semakin gelisah, menimbang dirinya hingga 3 kali sehari. Dia secara teratur mandi uap untuk mencegah penambahan berat badan. Pada tahun 1894, dia menjadi sangat kurus kering, hingga ia hanya memiliki berat badan 43,5 kg. Namun setelah menjadi istri seorang penguasa kerajaan Austria dan dikenal sebagai ratu tercantik di Eropa, ternyata tak bisa menjamin kebahagiaan hidup Sisi. Karena dalam hidupnya, ia juga merasakan tekanan dan kesedihan yang membuat dirinya stres dan depresi. Pernikahan mereka terlaksana pada tanggal 25 April 1854. Pengantin wanita yang pemalu dan melankolis itu memasuki kerajaan utama di Eropa. Dengan gemetar, Elisabeth atau Sisi yang kala itu berusia 16 tahun, menikah dengan Kaisar Franz Josef dari Austria yang berumur 23 tahun. Selama perayaan pernikahan mereka, ribuan orang berbaris di jalan-jalan di Wiena. Berharap dapat melihat pasangan baru ini. Pernikahan itu juga membawa Sisi ke kehidupan Istana Hebsburg. Pada saat itu, Sisi tidak siap dengan kehidupan barunya menjadi istri dan ratu di usia muda. Ia juga semakin merasa tidak nyaman dengan segala aturan kerajaan yang cukup ketat. Keadaan pun ternyata tidak membaik setelahnya. Karena memiliki sifat pemalu dan banyak berpikir, Sisi hancur di bawah tata krama yang ketat. Semua itu membuatnya terisolasi dan tidak memiliki teman. Bahkan Sisi dan mertuanya juga memiliki hubungan yang kurang baik. Beberapa waktu setelah menikah, kesehatan Sisi mulai terganggu dengan segala hal yang dirasakannya di tempat barunya itu. Setelah Sisi melahirkan putri pertamanya 10 bulan setelah menikah, Ardachess Sophie langsung mengambil alih pengasuhan penuh untuk cucunya itu. Bahkan ia juga menamai cucunya sama persis dengan namanya, yaitu Ardachess Sophia of Austria. Pemberian nama itu dilakukan Sopi tanpa seizin Sisi. Ardachess Sophia mengurus semua keperluan sang cucu tanpa melibatkan Sisi selaku ibunya. Mungkin hal ini dilakukan Sopi karena merasa bahwa Sisi masih sangat muda dan tidak akan bisa mengurus anaknya dengan baik. Di tahun berikutnya, Sisi kemudian melahirkan putri keduanya bernama Gisela. Dan lagi-lagi, anaknya ini diambil alih oleh mertuanya. Meskipun sudah memohon untuk merawat anaknya sendiri, keinginannya itu tetap tidak diizinkan oleh Sopi. Dan Joseph juga tak bisa berbuat banyak karena ia tak bisa melawan ibunya. Pada tahun 1857, Sisi melakukan perjalanan liburan ke Hungaria bersama suami dan kedua anak balitanya. Sisi sangat tenang bisa berlibur ke Hungaria karena di sana ia merasa lingkungannya menjadi lebih santai. Namun saat berada di sana, kedua anaknya sakit. Anak keduanya yang bernama Gisela berhasil sembuh. Namun lain halnya dengan putri pertamanya yang bernama Sopi, yang saat itu berusia 2 tahun, tak dapat diselamatkan. Kehilangan anak membuat Sisi semakin stres dan depresi. Ditambah lagi setelah kembali ke istana, ia berhadapan dengan ibu mertuanya yang mengatakan bahwa ia memang tak becus menjadi seorang istri maupun ratu. Dalam duka yang mendalam, setelah kematian putrinya Sopi, Elisabeth menolak makan selama berhari-hari. Pada 21 Agustus 1858, Sisi melahirkan anak ketiganya yang berjenis kelamin laki-laki, yang kemudian menjadi putra mahkota Austria. Anak mereka kemudian diberi nama Rudolf, dan setelah kelahiran pewaris tahta, kehidupan Sisi menjadi sedikit membaik. Namun pengasuhan kedua anak Sisi, yaitu Gisela dan Rudolf, kembali diambil alih oleh mertuanya karena menganggap Sisi tidak becus mengurus anak. Setelah melahirkan putranya, Sisi mendapatkan peningkatan pengaruhnya di pengadilan. Di awal pemerintahannya, Sisi memiliki ketertarikan pada Hongaria. Ia percaya bahwa orang-orang Hongaria berhak mendapatkan kebebasan dan rasa hormat. Kompromi Austria-Hongaria tahun 1867 menciptakan monarki ganda Austria-Hongaria. Andrasi dijadikan Perdana Menteri Hongaria pertama, dan sebagai gantinya, Franz Josep dan Elisabeth juga secara resmi dinobatkan sebagai Raja dan Ratu Hongaria pada bulan Juni. Sebagai hadiah penobatan, Hongaria menghadiahkan pasangan kerajaan tersebut sebuah kediaman pedesaan di Godolo, 32 km di timur Budapest. Pada tahun berikutnya, Sisi tinggal di Godolo dan Budapest. Pada tahun 1868, Sisi kemudian melahirkan putri bungsunya yang diberi nama Mary Valery. Putrinya juga dijuluki anak Hongaria, karena dia lahir di Budapest, 10 bulan setelah penobatan orang tuanya. Sisi yang tinggal jauh dari kerajaan akhirnya dapat merawat anaknya sendiri. Pada tahun 1872, Ardace Sofia meninggal dunia dan akhirnya pengaruh Sopi terhadap anak Sisi dan pengadilan pun memudar. Pada tahun 1889, kehidupan Sisi mengalami kehancuran yang benar-benar tidak pernah pulih karena suatu kejadian. Putra satu-satunya yaitu Rudolf yang pada saat itu telah berkeluarga, ditemukan tewas bersama wanita simpanannya yang masih berusia 17 tahun bernama Baroness Mary Vetsera. Di lokasi pondok berburu Rudolf di Austria hilir, Diduga mereka melakukan aksi bunuh diri dengan Rudolf yang menembak Mary, lalu menembak dirinya sendiri. Skandal itu juga dikenal sebagai insiden Mayerling. Dengan kematian putranya yang liberal dan progresif, Sisi tahu bahwa kerajaan Austria-Hungaria tidak akan bertahan lama, karena Rudolf belum memiliki anak. Maka kekuasaan Franz Josep akan jatuh ke saudara laki-lakinya, Karl Ludwig, dan anaknya, Franz Ferdinand. Mayoritas sejarawan sepakat bahwa kematian Rudolf menjadi puncak kesedihan Sisi. Ia menolak menghadiri pemakaman anaknya tersebut yang telah diatur khusus oleh pihak kerajaan. Namun, cerita yang berada di masyarakat menyebutkan bahwa sang ratu kerap mengunjungi makam putra kesayangannya di malam hari sendirian. Banyak saksi menyebutkan Sisi menangis, meratap, dan memanggil-manggil nama putranya seakan berharap Rudolf bisa hidup kembali. Sejak kematian putranya, Sisi kian menarik diri dari kehidupan sosial dan kerajaan. Tak kuat menanggung kesedihan, Sisi pun akhirnya memutuskan untuk berkelana. Ia selalu mengenakan pakaian hitam tanda berkabung di sisa hidupnya. Sisi bepergian tanpa tujuan melintasi benua Eropa dan Afrika Utara. Pada 10 September 1898, Sisi mengunjungi Genewa dengan nama palsu. Di kota tersebut, ada anarkis Italia yang bernama Luigi Luciani. Ia datang ke Swiss untuk membunuh seorang pangeran dari Orleans sebagai aksi protes kepada penguasa. Namun saat identitas Sisi terkuak, dan Luciani mengetahui bahwa kedatangan pangeran telah ditunda, langsung menargetkan Sisi sebagai gantinya. Ia mengincar Sisi yang saat itu sedang berjalan di sepanjang dermaga menuju kapal. Dan kemudian Luciani menyerangnya. Sisi yang merasakan hantaman di dadanya, lalu berdiri dan berpikir bahwa dia telah dipukul. Ia kemudian lanjut berjalan, tetapi kemudian tumbang sesaat setelah naik ke kapal. Faktanya, Luciani telah menusuk Sisi dan ia meninggal akibat pendarahan internal. Otopsi juga dilakukan keesokan harinya oleh Goley. Senjata itu dipercaya telah menembus 3,33 inci atau 85 mm ke dalam thorax Elizabeth. Mematahkan tulang rusuk keempat, menembus paru-paru dan perikardium serta menembus jantung. Karena ketajaman dan ketipisan senjata itu, lukanya sangat sempit dan karena tekanan dari korset Elizabeth yang sangat ketat, pendarahan ke dalam kantung perikardial di sekitar jantung akhirnya melambat dan menjadikannya hanya berupa tetesan. Sebelum kantung ini terisi, detak jantungnya tidak akan terhalang. Itulah sebabnya Elizabeth bisa berjalan dari lokasi penyerangan dan menaiki tanjakan kapal. Tak lama setelah kematiannya, jenazah Sisi kemudian dipulangkan ke Austria dan dimakamkan di Kesegrove atau Kapusinkreid. Sebuah tempat pemakaman yang berada di bawah gereja Kapusin, tak jauh dari Istana Hofburg, di pusat kota Wina. Kapusin merupakan tempat peristirahatan terakhir bagi anggota keluarga dinasti Hebsburg yang jumlahnya mencapai 145 orang, termasuk Ratu Mary Teresa. Elizabeth atau Sisi telah menjadi permaisuri Austria selama 44 tahun. Itulah cerita kehidupan tentang Elizabeth dari Austria atau yang juga biasa dipanggil Sisi. Ia yang dikenal menjadi ratu tercantik pada saat itu ternyata juga mendapatkan tekanan yang membuatnya mengalami stres dan depresi. Sekian pembahasan kita kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel aku. Jika ada informasi yang kurang, bisa ditambahkan di kolom komentar di bawah. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.